Intro Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin buka suara terkait maraknya perbedaan tes hasil PCR. Menkets menyatakan tidak ada satupun hasil tes PCR yang sempurna. Intro Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin angkat bicara terkait viralnya kasus hasil tes PCR COVID-19 yang berbeda dialami oleh warga negara asing saat menjalani karantina di Indonesia. Dalam keterangan pers ratas evaluasi PPKM 7 Februari 2022, Menkets menyatakan perbedaan hasil dari tes PCR memiliki tingkat akurasi berbeda berkisar di angka 95 hingga 99 persen. Untuk itu Menkets mendorong untuk melakukan tes pembanding. Sehingga kesalahan hasil PCR dapat ditekan dengan melakukan hasil dari satu pemeriksaan laboratorium. Setelah itu, untuk kedatangan dari luar negeri yang sering rame, Kementerian Kesehatan sudah mengizinkan, kalau misalnya ada di tes positif, boleh melakukan tes pembanding. untuk bayar sendiri dan sekaligus dua lab yang berbeda dan sudah diakreditisasi oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau keluar nanti dua hasilnya, langsung kita bisa lihat, oh ternyata jadi ada tiga. Kalau dua, satu bilang negatif, ya itu otomatis negatif. Kalau dua dari tiga itu bilang positif, ya dia itu positif. Jadi yang pertama, tidak ada dimanapun di gunanya 100 persen visian itu tepat. Selalu ada selisih, ya dan tapi diberikan kesempatan, kalau misalnya ada yang datang, kemudian dia ragu, dia bisa tes pembanding. Selanjutnya pemirsa, setelah diterapkannya PPKM level 3 kembali di wilayah Jawa, Bali, pemerintah mempersilahkan bagi masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasa, namun dengan syarat telah melakukan vaksin lengkap dan booster. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar masyarakat tak takut untuk beraktivitas di tengah kenaikan kasus COVID-19 varian Omikron saat ini. Sebab pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang Omikron. Jika dilihat berdasarkan data Kemenkes periode 1 hingga 7 Februari, akumulasi kasus harian sudah bertambah mencapai 163.110. Angka kasus harian ini tergolong tinggi. Meski begitu, Luhut meyakinkan bahwa mayoritas kasus harian COVID-19 menunjukkan pasien tanpa gejala dan gejala ringan. Selain itu, pihaknya juga mempersilahkan bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi lengkap dan booster agar dapat melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasa, namun tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Masyarakat tetap saja beraktivitas seperti biasa, saya ulangi seperti biasa, sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Anda punya kasus comorbid, belum vaksin, Anda perlu hati-hati karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. Sebagai upaya membangkitkan sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, Kemenparekraf menghadirkan program warm-up vacation untuk turis asing yang akan berlibur ke Bali. Penerbangan langsung internasional Bali Denpasar resmi dibuka kembali pada 4 Februari 2022. Dalam membangkitkan industri pariwisata Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusung program warm-up vacation atau pemanasan sebelum melakukan kegiatan liburan yang akan direncanakan. Dalam pelaksanaannya yang dikemukakan oleh Nianis Cahya, selaku deputi bidang pemasaran Kemenkraf, yang menyatakan bahwa warm-up vacation baru bekerja sama hanya dengan lima hotel di Bali dengan ketersediaan kamar sebanyak 447. Program ini diharapkan mampu membangun kepercayaan pasar terhadap wisatawan mancanegara dan membangun perekonomian Bali setelah mengalami kontraksi pada kuartal 1 hingga 3 2021 dengan menyentuh angka 3,34 persen. Bagaimana teman-teman ketahui, kita saat ini kan harus mendapatkan atau harus membangun kepercayaan dari pasar bagaimana sih Indonesia atau Bali khususnya terkait dengan pandemi ini. Nah inilah, sehingga keluarlah kita program yang kita sebut sebagai warm-up vacation atau pemanasan sebelum dia melakukan kegiatan liburan yang dia rencanakan. Jadi warm-up vacation ini sebetulnya adalah karantina. Tapi apa yang membedakan karantina yang warm-up ini dengan yang lain? Nah karantina yang kita sebut warm-up ini prinsipnya adalah bubble. Jadi mereka yang datang bersama, bisa bertemu dengan mereka yang sesama, bisa melakukan aktivitas tidak hanya di kamar, tetapi di luar kamar. Sehingga tidak semua hotel saat ini siap dengan program itu. Sekarang baru 5 hotel yang sudah siap, maaf, dengan program warm-up vacation dan ada 447 kamar. Warm-up vacation ini kita lakukan di Hyatt Hotel. Ada 5 hotel, jadi Hyatt Hotel, Binsadua, Westin, Visroy Ubud, Gria Santrian di Tanur, dan Royal Tulip. Pemirsa Panitia Seleksi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM membuka pendaftaran mencari calon pengganti para komisioner. Diketahui 7 komisioner Komnas HAM akan habis masa jabatannya pada November 2022 mendatang. Pendaftaran berkas mulai dibuka pada hari ini 8 Februari hingga 8 Maret 2022. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mulai membuka pendaftaran untuk selesi calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia periode 2022-2027. Proses penjaringan dan seleksi calon anggota ini untuk memenuhi masa kerja anggota Komnas HAM periode 2017-2022 yang akan habis masa kerjanya pada November 2022 mendatang. Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM terdiri dari 5 orang diantaranya Makarim Bibisono sebagai Ketua, Kamala Chandragirana, Azir Madi Hazra, Harge Sutihar Krisnowo, dan Marzuki Darusman. Kelima toko tersebut akan mengawal proses penjaringan mulai dari pendaftaran calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia yang mulai dibuka pada hari ini 8 Februari hingga 8 Maret 2022. Dalam tahap seleksi terdapat 2 metode pendaftaran yaitu pertama melalui online pendaftaran beserta lampirannya ke laman resmi www.komnasham.co.id Yang kedua melalui pos pendaftar mengirimkan dokumen fisik pendaftaran beserta lampirannya kepada panitia seleksi calon anggota Komnas HAM dengan alamat Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jalan Letuhari No. 4B Menteng, Jakarta Pusat. Sementara untuk tahapan lengkap seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 sebagai berikut Yang pertama seleksi administrasi Februari hingga Maret 2022 Yang kedua tes objektif tertulis dan penulisan makalah April 2022 Yang ketiga dialog publik Mei tahun 2022 Yang keempat dilanjutkan dengan proses sekotas pada Juni 2022 Dan tes kesehatan Juli 2022 Dilanjutkan dengan wawancara pada Juli 2022 Ada pun seluruh persyaratan dan teknis pendaftaran secara terbuka dapat diakses di laman resmi www.komnasham.co.id Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf telah melakukan berbagai usaha agar dapat bangkit dari pandemi Salah satunya dengan cara memberikan bantuan pemerintah bagi pengusaha pariwisata Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa ada 26 sektor usaha yang masih belum pulih karena pandemi Salah satunya adalah sektor pariwisata Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf Republik Indonesia Angkara Hayun mengukapkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling awal terdampak oleh pandemi juga merupakan sektor paling akhir keluar dari dampak pandemi Hingga saat ini Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai usaha agar dapat bangkit dari pandemi Salah satunya adalah dengan mengutamakan protokol kesehatan Deputi 4 Kemenparekraf juga membantu usaha pariwisata yang masih mengalami permasalahan dalam beraktifitas dengan cara memberikan bantuan pemerintah bagi pengusaha pariwisata Hingga saat ini terkait dengan realisasi bantuan tersebut masih dalam proses pengusulan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kemenparekraf berkolaborasi dengan KEN yang lain terutama terkait dengan peningkatan protokol kesehatan dan upaya-upaya yang lain Kemudian dari sisi Deputi 4 Jadi kami mencoba untuk membantu dari usaha pariwisata yang masih mengalami permasalahan dalam reaktifasinya dengan memberikan berupa bantuan pemerintah bagi usaha pariwisata Dan pada saat ini sedang proses pengusulan ke teman-teman Kementerian Keuangan Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada informasi terkait persetujuan hal tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam rapat berskala KSSK 1 tahun 2022 menyampaikan pentingnya pajak untuk perekonomian negara Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional Komite Stabilitas Sistem Keuangan saat ini terus berupaya mendorong aktivitas ekspor yang tentunya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di masa pandemi Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam rapat berkala KSSK 1 tahun 2022 Selain itu Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya pajak untuk perekonomian negara Pajak atau perpajakan tidak selalu ingin mengumpulkan pendapatan melainkan menjadi instrumen yang sangat penting bagi negara untuk mampu digunakan pada saat susah maupun di saat perekonomian Indonesia dalam keadaan terkendali Menteri Keuangan menegaskan bahwa pajak adalah instrumen yang mampu membantu negara, rakyat, dan ekonomi untuk mencapai cita-cita pembangunan dan cita-cita bernegara yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur akan terus berperan di dalam mendorong aktivitas ekspor yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian di masa pandemi dan juga meningkatkan daya tahan ekonomi kita terhadap jelak atau kemungkinan perubahan kebijakan tapering dari negara-negara maju Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom